Hai guys masih di rumah aja kan selama di rumah aja kreativitas nambah wawasan belajar harus tetap jalan Nah baru-baru ini beberapa komunitas voiceover di beberapa kota mengundang saya jalan-jalan online sambil share pengalaman seputar profesi voiceover infotainment Mau tahu pengalaman-pengalaman apa aja yang saya share buat teman-teman di Surabaya dan Makassar? Simak yuk podcast belajar online voiceover berikut ini yang dibuka dengan opening ala-ala silet dari saya Check this out Jadi awalnya itu aku sebenarnya udah siaran lama ya dari tahun 95 terus tahun 2000 berapa ya 2004 ada yang nawarin aku buat casting Jadi voiceover infotainment jadi waktu itu tuh zaman tahun 2004 infotainmentnya masih jarang banget ya cuma ada beberapa infotainmentnya udah ikutan casting Di Indigo Production waktu itu Dan casting pertama gagal karena ternyata beda loh Apa kita ngeluarin suara untuk siaran dan ngeluarin suara untuk Voice over infotainment jadi kalau waktu itu pikiran saya ah sama ah gitu lah udah lama siaran apa sih susahnya gitu ternyata pas casting tuh beda banget Jadi casting pertama gagal ikut casting berikutnya Alhamdulillah masuk di program infotainment B2S Oke aku coba jawab pertanyaannya Natasha ya jadi kalau siaran itu kan justru kita harus Apa ya ngeluarin suara se akrab mungkin sedekat mungkin dengan pendengar Jadi mereka harus ngerasa kalau kita itu adalah orang yang ada di depan kita gitu jadi kayak temen gitu Walaupun kita saling jauh-jauhan jadi bahasanya itu lebih akrab terus juga lebih dekat gitu Sementara kalau untuk baca VO infotainment itu biasanya sesuai dengan arahan dari produser sendiri Infotainmentnya seperti apa Jadi waktu pertama kali saya ngisi untuk B2S sama GoShow di TPI Itu mereka minta bawainnya itu smiling voice ringan terus juga santai aja gitu ya Tapi ada juga beberapa infotainment yang minta kita bawainnya investigatif itu kayak silet jeritan Terus silet sendiri intense itu mereka minta kita bawainnya investigatif terus juga Stressingnya harus diperbanyak naik turun intonasinya juga harus dimainin kayak gitu Sementara untuk program-program kayak yang lain-lain tuh itu pokoknya sesuai dengan arahan produser Kayak misalnya mesin waktu saya pernah bawain acara mesin waktu di Trans 7 Itu bawainnya kayak model on the spot jadi informatif lebih kenyus gitu ya Jadi lebih datar lebih flat bacanya seperti itu Teman-teman di grup yang nanya Mbak kalau misalnya aku ditawarin VO itu aku harus ngasih berapa ya Radenya ya Nah aku bilang sih gini Kalau rate itu kita gak bisa jadi patokan ya Tapi ini untuk iklan ya Kalau untuk VO stripping itu biasanya ada patokannya Jadi aku mau cerita dulu soal rate iklan Nah kalau untuk rate iklan baik itu TVC, radio, iklan lainan masyarakat Untuk konten, untuk iklan Instagram, Youtube itu beda-beda Kita harus lihat dulu klien yang nawarin kita Biasanya kalau klien-klien besar yang biasanya pakai agency Mereka udah punya rate sendiri Gak usah kita minta mereka udah ngasih gede gitu biasanya ya Yang kemarin itu di iklan Youtube saya itu mereka nawarin karena durasinya panjang sekitar 4,5 menit Itu ratenya sekitar di atas 3,5 juta gitu Itu bukan saya yang minta tapi mereka udah nawarin segitu gitu loh Jadi yaudah take it lah gitu ya Ya lain-lain sih kadang-kadang ada yang Mbak saya punya rate ini agency ya Kita ngomongin agency Agency itu memang besar ratenya kalau untuk VO Mbak saya punya budget misalnya 2,5 juta Atau ada juga agency yang cuma nawarin 1,5 juta Itu ada gitu loh Ya kalau saya sih lihat-lihat agency-nya juga gitu Lihat-lihat orang yang nawarin juga Kalau bahkan ada yang pernah minta saya untuk ngisi konten di Youtube-nya itu dengan harga Bahwa saya cuma punya uang 300 atau 500 ya Kalau emang saya lihat mereka cuma personal gitu ya Ya udah saling support aja untuk pejuang konten gak masalah Kalau untuk fee infotainment Karena itu stripping Jadi kisarannya itu beda ya Antara VO senior dan VO junior itu beda Tapi ratenya udah cukup sangat amat lumayan untuk menopang biaya hidup Karena kita itu kan stripping Jadi bisa dibilang itu 1 bulan itu 25 sampai 30 kali Kita ngisi ya untuk program TV Nah itu dihitungnya per episode Dan kita dapatnya per bulan Jadi kayak orang gajian aja gitu Per episode-nya bisa dari 250 ribu sampai dengan 500 ribu per episode Ya tinggal dikaliin aja deh tuh Begitu juga dengan program-program TV Biasanya kisarannya antara itu Harus punya identitas suara gitu ya Ciri khas dari suara kita Tapi sebenarnya itu bisa dibentuk kok Dulu itu waktu sebelum saya jadi voice-overnya Silet Suara saya itu lekatnya dengan suara infotainment ghost show Yang santui Terus juga ceria Terus full smile gitu ya Jadi gak sama sekali Dulu itu suara saya bukan suara-suara kayak di Silet yang investigatif gitu Karena memang acara infotainmentnya sendiri itu Gak investigasi Jadi santai banget dibawainnya Tapi setelah masuk Intense dan Silet yang memang gendernya sama Investigatif itu suara kita lama-lama kebentuk Karena tiap hari harus bacanya kayak gitu Nah kalau untuk sport biasanya itu temponya cepat Dan harus dinamis lebih flat Gak terlalu banyak stressing Itu karena lebih masuk ke berita ya News gitu Saya juga pernah sih ngisi suara Untuk ngisi suara tetap waktu itu Jadi setiap hari juga stripping untuk Berita news di Global TV Nah itu Sempat saya Agak ribet ya Karena malamnya baca infotainment Paginya baca news Dan produser sempat komplain waktu di news Mbak suaranya jangan kayak di infotainment gitu ya Ternyata memang beda Baca di infotainment Dan baca di news itu beda Kalau news itu kita bacanya harus flat Gak usah terlalu banyak intonasi meliuk-keliuk Atau stressing yang banyak-banyak Flat aja gitu bacanya Nah kalau di infotainment Justru sebaliknya kita harus Bikin theater of mind pendengar itu Seperti apa yang kita bacain Kalau lagi berita duka ya kita bacanya sedih Bacanya berduka Kalau lagi bacain cerita cinta ya kita ikut bahagia Ikut membacakannya dengan penuh cinta Kayak gitu deh Gini ya Jadi saya tuh bedain antara dabber dan voiceover Kalau dabber itu Biasanya kan justru suara-suara yang unik itu Yang dicari gitu kan Gak perlu Gak harus selalu merdu Yang penting ear catchy Terus bisa suara impersonate Macem-macem Itu the best Dabber deh pokoknya ya Kayak Mbak Iren tuh Nah kalau voiceover Ini konotasinya saya lebih ke voiceover itu Yang suaranya Sebenarnya yang gak harus selalu golden voice sih Tapi yang pasti dia punya artikulasi yang bagus Intonasi yang bagus Klariti yang bagus saat baca skrip Nah itu yang penting tuh Kalau menurut saya kayak gitu Dan intinya sih Jangan takut deh sama profesi ini Ini adalah profesi yang sangat amat menyenangkan Seperti hobi yang dibayar Dan sekarang juga profesi kita ini Sudah amat sangat dihargai Untuk dijadikan penghasilan utama Sangat-sangat bisa Insya Allah Latihan terus Semangat terus Casting-casting terus Supaya bisa dapat apa yang kita targetin ya Semangat Oke itu tadi beberapa pertanyaan Dari banyak pertanyaan Yang disampaikan teman-teman Di kelas online voiceover Karena berbagi adalah sebuah kebaikan Semoga apa yang udah saya sampaikan Bermanfaat buat teman-teman Yang mau terjun ke dunia voiceover Anita Mata pamit Jangan lupa untuk subscribe Share and like ya Sampai ketemu di vlog berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax